Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Siang dan Doa Siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak di Kerajaan Sorga, terima kasih atas penyertaan yang engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat Saudara Rohani, Pembacaan Ayat Emas Alkitab Renungan Kita Siang Hari Ini Nats Bacaan Kita Siang Hari Ini Adalah, Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat 6, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Roma 12 ayat 3 sampai dengan ayat 8. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ayat di atas terambil dari kitab, Roma 12 ayat 3 sampai dengan ayat 8. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup yang diteladani, kata bijak Alkitab hari ini adalah Allah memakai orang-orang biasa untuk melaksanakan rencananya yang luar biasa. Cerita renungan siang kita hari ini adalah Kematian C.S. Lewis pada tanggal 22 November tahun 1963 tenggelam oleh berita pembunuhan Presiden John F. Kennedy pada hari yang sama. Meskipun peringatan kematian Lewis hampir tidak menjadi berita utama surat kabar, tetapi pengaruh yang kuat dari ahli teologi, guru, dan penulis Inggris ini masih terus berlangsung di seluruh dunia setelah 40 tahun kematiannya. Bukunya terjual lebih dari 3 juta eksemplar setiap tahunnya, dan karyanya yang paling terkenal, Mary Christianity, The Scruttape Letters, dan The Chronicles of Narnia, telah dicetak ulang berkali-kali. Saat dewasa, Lewis menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Ia mencurahkan pikiran serta imajinasinya yang tajam untuk bekerja melayani Allah. Sekalipun telah menjadi penulis dan pembicara terkenal, ia tetap hidup sederhana. Berikut ini komentar Michael Nelson tentangnya yang dimuat di International Herald Tribune. Dua per tiga dari royalti bukunya disisihkan untuk amal. Ia tidak pernah bepergian ke luar negeri. Bahkan ketika ketenaran membuatnya sering diundang berceramah di seluruh dunia. Lewis memberi kita suatu pemberian yang tak ada bandingannya, yaitu pandangan yang segar dan kreatif tentang kondisi kemanusiaan kita yang berdosa dan kekuatan Injil Kristus yang tak berkesudahan. Ia melaksanakan perintah untuk melayani orang-orang percaya melalui apapun yang telah diberikan Allah. Karena anugerahnya, telah dan hidupnya dapat memacu kita untuk menggunakan karunia yang diberikan Allah kepada kita bagi kemuliaannya. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Roma 12 ayat 3 berkata, Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Berpikir itu manusiawi, setiap kita pasti berpikir. Tetapi kita harus ingat bahwa nasihat Paulus ini perlu kita perhatikan bahwa kita sebaiknya berpikir sederhana. Nas hari ini memberikan beberapa pelajaran bagi kita. Pertama, jangan memikirkan hal-hal yang tinggi. Memikirkan hal yang lebih tinggi memang merupakan kerinduan setiap orang untuk memiliki sesuatu yang lebih tinggi. Mulai dari makan enak, baju yang bagus, sampai mobil mewah, rumah mewah, jabatan yang tinggi dan berbagai sarana-prasarana yang lebih baik. Namun kemampuan setiap orang berbeda-beda. Kalau apa yang kita pikirkan itu dapat kita jangkau dengan kemampuan kita itu tidak masalah. Tetapi kalau yang kita pikirkan itu tidak terjangkau akan membuat masalah baik secara psikologis maupun sosial. Firman Tuhan menjelaskan bahwa agar kita tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kita pikirkan. Tetapi hendaklah kita berpikir begitu rupa. Sehingga kita menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Jika kita memikirkan hal yang lebih tinggi maka hal itu akan memaksakan di luar kemampuan kita. Pikiran kita terganggu karena memikirkan terus-menerus. Sedangkan kemampuan kita tidak sampai di situ. Kita bisa mengorbankan suatu kepentingan lain yang lebih utama untuk mengejar hal-hal yang di luar kemampuan kita. Bahkan kita bisa pinjam uang sana-sini untuk mengejar yang di luar kemampuan yang akhirnya membuat kita malu sendiri. Karena tidak sanggup mengembalikan pinjaman. Kedua, hendaklah berpikir begitu rupa. Terjemahan lain dikatakan, berpikirlah dengan bijaksana. Kita perlu mengatur, mengelola atau menguasai pikiran kita sedemikian rupa sehingga pikiran-pikiran kita merupakan pikiran-pikiran yang bijaksana. Ada banyak informasi, ide dan ajaran-ajaran yang membanjiri pikiran kita setiap hari. Tetapi kita tetap mempunyai hak dan otoritas untuk memilih dan membuat putusan sendiri. Pakailah hak dan otoritas kita tersebut untuk memilih hanya yang bijaksana saja yang ada dalam pikiran kita. Ketiga, kuasailah dirimu. Jika kita bisa berpikir yang pas dengan diri kita dan mengatur pikiran kita dengan bijaksana, maka kita bisa menguasai diri menurut ukuran iman, pikiran, sikap dan tindakan kita diukur dengan iman kita. Orang yang menguasai diri akan berpikir, bersikap dan bertindak selaras atau sejalan dengan imannya, yaitu sebesar apa keyakinannya akan anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Jadi apapun cita-cita yang ada di anganangan dan apapun rencana-rencana hidupmu saat ini, kuasai dan arahkan pikiranmu agar pas dengan dirimu sendiri. Pilihlah dengan bijaksana dan kuasai dirimu agar selaras dengan ukuran iman yang kita miliki. Marilah kita memikirkan hal-hal yang patut kita pikirkan, dan jangan yang lebih tinggi. Karunia untuk menasihati Roma 12 ayat 8 berkata Jika Karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Salah satu tujuan Karunia diberikan kepada kita adalah untuk menasihati. Artinya, Karunia itu jangan salah gunakan. Jika untuk menasihati, gunakanlah untuk menasihati bukan untuk yang lain. Paulus memberikan cara penggunaan Karunia itu dalam Nas hari ini. Karunia untuk menasihati tertulis dalam Roma 12 ayat 8 yang mengatakan, Jika Karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Kata encourage, tidak hanya diartikan sebagai menasihati, namun juga mengandung arti, mendorong, menghibur, menguatkan. Bahkan roh kudus sendiri disebut sebagai parakletos, atau dia sebagai penghibur, dia adalah penasihat gereja juga memerlukan orang-orang memiliki Karunia seperti ini yang dapat mendorong, menghibur, menguatkan dan menasihati orang lain. Biasanya kita mengetahui bahwa Tuhan memberikan Karunia ini kepada kita melalui konfirmasi dari orang-orang atau teman-teman di sekitar kita. Jika kita cermati lebih mendalam, maka dalam ayat 8 ini kita menemukan Karunia lain yang berfungsi untuk mendorong dan membangun serta menguatkan kita untuk menggunakan Karunia itu sesuai dengan kebutuhannya. Karunia-Karunia itu adalah Pertama, Karunia membagi-bagikan sesuatu. Roma 12 ayat 8 mengatakan, Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ini juga merupakan Karunia yang khusus. Membagi-bagikan sesuatu di sini ialah bukan membagi-bagikan milik orang lain tetapi membagi-bagikan milik kita. Tidak semua orang memiliki Karunia ini yang mampu membagi-bagi miliknya secara ikhlas. Kita harus belajar taat kepada Tuhan, misalnya memberikan perpuluhan, serta berlatih dan mencoba ikut berbagian memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kedua, Karunia memberi pimpinan, dalam Roma 12 ayat 8 dikatakan, Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Kita tidak akan membahas berbagai teori kepemimpinan secara detail. Pemimpin yang mengerti sejarah dan mengerti pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya, serta mampu menggerakkan dan membagikan visi penting itu kepada orang lain, berjuang untuk menghadapi kesulitan dan tantangan dalam visi itu. Yang boleh membawa visi dari satu orang, kemudian boleh menyebar kepada ribuan orang di segala tempat. Tetapi ada juga bentuk kepemimpinan yang lain yang disebut management leader. Gereja juga memerlukan pemimpin seperti ini, yang ahli di dalam bidang manajemen dan administrasi untuk mengatur, agar segala pekerjaan dapat diatur baik dan rapi. Ketiga, Karuna Kemurahan Roma 12 ayat 8 mengatakan, Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Karunia ini diberikan oleh Tuhan secara khusus kepada orang tertentu yang berfokus dalam menolong orang yang menderita, yang kesulitan, yang sakit, yang miskin dan yang kekurangan. Tentunya gereja juga memerlukan orang-orang yang memiliki karunia yang menunjukkan kemurahan ini. Jika kita diberi Tuhan karunia ini, baiklah kita melakukan pekerjaannya dengan sukacita sehingga orang yang menerima kemurahan ini bisa merasa tertolong luar biasa, terhibur dan dikuatkan. Tentu masih banyak lagi karunia lain yang tidak disebut dan dibahas satu per satu di sini. Jika kita melihat diri kita memiliki karunia lain yang belum disebutkan di sini, maka kita tetap harus melakukannya demi membangun tubuh Kristus. Kita boleh berfungsi jika kita berada di dalam tubuh, dan kita boleh membangun, mendorong, melayani satu dengan yang lain, ke arah Kristus yang adalah kepala. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah karuniamu? Karunia apa yang kita miliki? Kalau kita adalah anggota tubuh Kristus, maka kita pasti memiliki karunia. Kalau kita anggota Kristus, maka kita diberi tugas mengerjakan karunia itu, yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang dipakai untuk membangun tubuh Kristus, untuk saling melayani, untuk menjadi berkat satu dengan yang lain, di mana semua kita bersama-sama melayani sesuai dengan fungsinya masing-masing, yang berbeda-beda disatukan dalam satu visi, satu kepala, Kristus, satu kebenaran firman Tuhan, satu roh yang menebus kita, mempersatukan kita. Jikalau semua itu terjadi, maka kita akan melihat betapa indahnya persekutuan Kristen. Karena itu, kerjakanlah karuniamu secara maksimal seperti yang Tuhan inginkan, setiap hari dan di mana saja, dan pada saat engkau mengerjakan itu, engkau sendiri akan bertumbuh, dan akan mempengaruhi seluruh hidupmu. Marilah kita semua, dengan karunia yang kita miliki masing-masing, bergandengan tangan dan bersama-sama membangun gereja yang telah Tuhan percayakan kepada kita, agar semua yang kita kerjakan akan menjadi berkat untuk semua orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa perbedaan antara talenta dan karunia roh? Ada persamaan dan perbedaan antara talenta dan karunia roh. Keduanya adalah pemberian Allah, keduanya menjadi makin efektif ketika makin sering digunakan. Keduanya digunakan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk tujuan pribadi. 1 Korintus 12 ayat 7 menjelaskan bahwa karunia roh diberikan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Karena kedua perintah agung berhubungan dengan mengasihi Allah dan sesama, maka jelaslah bahwa seseorang haruslah menggunakan talentanya untuk tujuan TSB. Namun talenta dan karunia roh berbeda dalam hal kepada siapa itu diberikan dan kapan diberikan. Seseorang, tanpa memandang kepercayaannya kepada Allah atau Kristus, diberikan bakat alamiah sebagai hasil kombinasi genetik. Sebagian orang memiliki bakat alamiah dalam bidang musik, kesenian, atau matematika, dan lingkungan, bertumbuh dalam keluarga yang mengemari musik akan membantu seseorang mengembangkan talenta musik, atau karena Allah berkehendak menganugerahkan orang-orang tertentu dengan talenta tertentu. Karunia roh diberikan oleh roh kudus kepada orang-orang percaya pada saat mereka menaruh iman mereka kepada Kristus untuk mendapatkan pengampunan dosa. Pada waktu itu roh kudus memberi orang percaya karunia rohani yang dia ingin orang percaya TSB miliki. Ada tiga kategori utama untuk karunia rohani. Roma 12 ayat 3-8 mencantumkan karunia rohani berikut ini. Nubuat, melayani, dalam pengertian umum, mengajar, menasihati, membagi-bagikan sesuatu, memimpin, dan menunjukkan kemurahan. 1 Korintus 12 ayat 8-11 mencantumkan karunia roh sebab kata-kata hikmat, kemampuan untuk mengkomunikasikan hikmat rohani, berkata-kata dengan pengetahuan, kemampuan untuk mengkomunikasikan kebenaran praktis, iman, bersandar kepada Allah secara luar biasa, melakukan mujizat, nubuat, membedakan bermacam-macam roh, berbahasa roh, kemampuan untuk berbicara dalam bahasa yang belum pernah dipelajari, dan menafsirkan bahasa roh. Daftar yang ketiga terdapat dalam Efesus 4 ayat 10-12 yang berbicara mengenai Allah memberikan gerejanya para rasul. Nabi, pekabar Injil, dan gembala pengajar. Ada pertanyaan mengenai sebetulnya ada berapa banyak karunia roh karena tidak ada daftar yang sama. Ada juga kemungkinan bahwa daftar dalam Alkitab bukanlah daftar yang lengkap, bahwa masih ada karunia roh lainnya yang tidak dicantumkan oleh Alkitab. Terima kasih. Karunia roh diberikan oleh roh kudus untuk membangun gereja Kristus. Dalam hal ini, semua orang Kristen memiliki peranan aktif dalam perluasan Injil Kristus. Semua dipanggil dan diperlengkapi untuk ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Semua diberikan karunia sehingga mereka dapat mendukung pekerjaan Kristus karena rasa syukur untuk apa yang telah dilakukannya bagi mereka. Dengan berlaku demikian, mereka juga mendapatkan kepuasan hidup melalui jerih payah mereka bagi Kristus. Adalah tugas dari para pemimpin gereja untuk menolong membangun para orang kudus sehingga mereka dapat diperlengkapi lebih lanjut untuk pelayanan yang sesuai dengan panggilan Allah kepada mereka. Hasil yang dikehendaki oleh karunia roh adalah gereja sebagai kesatuan dapat bertumbuh, diperkuat oleh kombinasi dari setiap anggota tubuh. Untuk menyimpulkan perbedaan antara karunia roh dan talenta. 1. Talenta adalah hasil dari genetik dan atau latihan. Sedangkan karunia roh adalah hasil dari kuasa roh kudus. 2. Talenta dapat dimiliki oleh siapa saja, Kristen atau bukan Kristen, sedangkan karunia roh hanya dimiliki oleh orang-orang Kristen. 3. Walaupun talenta dan karunia roh seharusnya digunakan bagi kemuliaan Kristus dan untuk melayani orang lain, karunia roh berfokus pada karya ini sementara talenta bisa saja digunakan untuk sesuatu yang sama sekali tanpa tujuan rohani. 3. Saling memperhatikan, Ibrani 10 ayat 24 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bentuk kata kerja, saling memperhatikan, menyiratkan bahwa perintah untuk memperhatikan tidak hanya dilakukan sekali atau sesekali saja. Kita diperintahkan untuk membiasakan diri saling memperhatikan, tambahan keterangan, semakin giat melakukannya. Di akhir ayat 25 turut mempertegas makna tersirat ini. Pendeknya, saling memperhatikan harus menjadi sebuah budaya dalam gereja. Hari ini kita diingatkan untuk memperhatikan sesama anggota gereja Tuhan. Kelekatan persekutuan sesama anak Tuhan diisi dan dicirikan dengan saling memperhatikan. Paulus menyadari betul bahwa sebagai manusia kita akan lemah dan jatuh bila tidak saling memperhatikan dan saling mendorong satu sama lain. Pertemuan-pertemuan ibadah janganlah hanya berpusat pada diri sendiri tanpa peduli orang-orang yang mungkin duduk di sekeliling Anda. Semakin dekat hari kedatangan Tuhan, maka seharusnya semakin giat pula kita untuk membangun hubungan erat dengan saudara-saudari kita sehingga dalam keakraban itu kita bisa saling menasihati dan mengingatkan. Alkitab berulang kali mengisyaratkan agar kita bekerja sama satu sama lain untuk mencapai satu tujuan. Sebuah contoh menarik bisa dilihat pada saat ada orang lumpuh yang ingin menjumpai Yesus di Kapernaum yang dicatat dalam Lukas 2 ayat 1-12. Pada saat itu ada begitu banyak orang mengerumuni Yesus, sehingga tidak mungkin si lumpuh bisa menerobos kerumunan. Tapi kita tahu pada akhirnya dia berhasil bertemu Yesus kemudian mendapat mukjizat kesembuhan. Bagaimana ia melakukan itu? Alkitab mencatat bahwa ada empat orang teman si lumpuh yang bersedia menggotongnya ke atas atap dan menurunkan dirinya yang terbaring di atas tilam dari atas atap. Itu membutuhkan kerjasama yang apik agar orang yang lumpuh tidak jatuh karena tidak seimbang saat diturunkan. Bayangkan jika seandainya si lumpuh tidak punya teman yang mau repot-repot mengangkutnya agar bisa bertemu Yesus. Ada banyak lagi kisah-kisah di mana kita melihat pentingnya sebuah kebersamaan yang positif di antara kita. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kabar gembira pun kita melihat mereka diutus bukan untuk berjalan sendirian, tapi berdua-dua atau berpasang-pasangan. Iman kita akan gampang merosot dan melemah jika kita menghadapi masalah demi masalah sendirian. Tapi dengan adanya teman-teman yang saling berbagi, kita akan mampu bertahan dan tetap kuat. Betapa pentingnya sebuah kebersamaan yang saling bantu dan saling mengingatkan apalagi ketika kita memasuki akhir zaman seperti sekarang. Dalam surat Roma dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ini adalah nasihat agar kita tetap sadar bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari saudara-saudara seiman lainnya. Selain itu Tuhan juga mengingatkan bahwa kita harus saling mengasihi. Karena Tuhan sendiri begitu mengasihi kita. Kepedulian merupakan bagian dari kasih yang seharusnya memenuhi hati orang percaya. Beban yang ditanggung manusia sesungguhnya tidak ringan dan lama-kelamaan mampu membuat iman kita memudar. Cepat atau lambat seseorang bisa kehilangan pengharapan jika diderah masalah terus-menerus. Karena itu kita diwajibkan untuk saling tolong-menolong. Dan dengan demikian dikatakan itu artinya kita memenuhi perintah Yesus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karenanya penting bagi kita untuk menjalin hubungan dengan anggota-anggota tubuh Kristus lainnya dalam persekutuan-persekutuan. Baik di gereja, di kantor, di sekolah, di lingkungan dan sebagainya. Jangan melewatkan waktu-waktu beribadah di gereja di mana kita bisa berinteraksi dan bersatu dalam kesatuan untuk menyembah Tuhan dan membangun hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Datang ke gereja saja tidak cukup apabila kita tidak memikirkan pentingnya membangun hubungan dengan saudara-saudari di sana. Jika saat ini Anda masih mengabaikan salah satu pesan penting Tuhan untuk memiliki iman yang terus bertumbuh dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan, Tuhan, tentukanlah gereja di mana Anda bisa bertumbuh dan berbuahlah di sana. Ambil waktu untuk saling mengenal satu sama lain. Jadilah bagian yang baik dari sebuah tubuh Kristus. Bersekutulah dalam doa, pujian dan penyembahan. Dan hendaklah saling bantu, saling mengingatkan dan saling menasihati. Tidak ada satupun manusia yang kuat berjalan sendirian. Karena itu, mari kita bersatu dalam kasih, saling menguatkan dalam persekutuan-persekutuan kita. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia. Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa, Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemuh menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapak kami, kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di Renungan Siang Saudara Rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. Saudara rohani at gmail.com Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!